Gue setiap ada masalah, gue sejarah hidup, gue jadi ingat mati. Dan menariknya, orang yang ingat mati, hidupnya pasti lebih hidup. Hai, ini gue Daniel, Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi sangat eksklusif dan menginspirasi. Hai guys, masih di Daniel, Tetangga Kamu bersama Habib Husein Jafar. Nah, sebelum kita lanjut, gue pengen ngingetin dulu kepada kalian semua. Kalau misalnya mungkin saat ini kalian lagi kejebak macet, atau kalian lagi main HP di kasur, atau gak sempat untuk buka channel Youtube kita, untuk nonton secara visual, tenang aja. Karena kita ada versi audionya. Dan itu udah ada di semua digital platform podcast. Langsung search Daniel, Tetangga Kamu dan jangan lupa di follow. Jadikan ini sebagai ritual harian kalian. Karena, well, lu akan ngerasain transformasi dari dalam ke luar dengan mendengar hal-hal yang terus membuat lu baik, right? Oke, kita balik lagi ke Habib Husein di sini. Gini Beb, ini bikin gue penasaran deh. Lu, kapan sih transisi lu ngeliat dari Tuhan yang maha penghukum, yang hitung-hitungan, dan menjadi Tuhan yang penuh cinta, dan penuh dengan pemberi rahmat? Sebenarnya ya, gue gak pernah dititik untuk menjadi seorang hamba yang hitung-hitungan, dan mengenal Tuhannya sebagai yang penghukum. Yang bos gitu, yang kayaknya menungguin kalau misalnya kapan nih dia, hmm, gak sholat kan, uh, puasa bolong kan. Atau, you know, yang kayak gitu, gak, lu gak pernah ada image itu. Gak pernah mendapat image itu secara utama ke diri gue. Oke. Memang ada ya guru-guru yang mengajarkan Islam kecenderungannya begitu. Tapi, kan Islam gue itu dari awal banyak dibentuk oleh ayah gue. Oke. Dan ibu gue. Dan memang ayah gue selalu berpesan begitu. Jangan biarkan anak lo belajar agama kepada gurunya. Karena saat dia akan mengamalkan agamanya itu, kalau dia dapat dari gurunya, maka pahalanya mengalir kepada gurunya. Jadi pastikan dia mendapatkan agama itu dari lu. Sehingga ketika lu wafat, lu akan tetap hidup mendapatkan pahala dari anak lu. Yang menjalankan agamanya. Misalnya lah, membaca Bismillah. Itu akan dipakai terus dalam Islam seumur hidup. Jangan sampai tuh belajarnya dari guru kata dia. Sayang. Harusnya dari orang tua. Dari orang tua. Dan yang kedua orang tua yang memastikan bahwa anaknya itu akan beragama dengan baik. Nah karena itu, gue belajar utamanya dari orang tua gue. Dan orang tua gue itu membangun gue sebagai seorang yang beragama dengan berdaulat. Agama dipilih tidak diwarisi. Makanya, bokap gue relatif tidak memaksa gue untuk sholat. Wow. Dia hanya meneladankan, yang pertama. Yang kedua memberi pemahaman kenapa lu harus sholat. Sedangkan sebagian orang hanya dikasih tahu bagaimana cara sholat. Bukan apa itu sholat. Sehingga ketika orang tuanya pergi, teman-teman gue dulu waktu kecil, yaudah dia gak sholat gitu. Ya, ya. Karena gak ada yang ngawasi. Padahal dosa itu, paling mengerikan kata Sina Ali adalah saat lu sendiri. Saat lu gak sendiri, lu mungkin malu kepada orang untuk melakukan dosa. Walaupun agak aneh, tapi gak malu sama Tuhan. Tapi saat lu sendiri, lu biasanya akan mudah melakukan hal-hal konyol minimal. Ya, di kamar mandi lah kita kan konyol gitu. Sendirian. Di depan cermin kadang melakukan. Ya. Iya kan. Laki yang jadi VJ kayaknya. Iya, iya. Atau banyak lah hal-hal konyol. Iya, iya, iya. Misalnya gue pernah mau masuk ke kamar mandi, nonton video, katanya kita gak bisa mencium siku kita sendiri. Di kamar mandi. Coba ini. Iya, iya, iya. Iya, betul gak bisa. Iya. Terus apa yang mau disombongin dari manusia ya? Lu gak berkuasa atas diri lu sendiri lu. Kenapa lu harus ini gitu, sombong. Nah, dari sana gue diajari untuk berdaulat. Apa itu sholat? Misalnya, ayah gue bilang, ini yang kemudian gue temukan di filsafat, Heidegger salah satu filosof Jerman. Kita itu ke dunia kan terlempar. Lu gak minta. Gak. Tiba-tiba terlempar. Lu harus ngapain? Gak tau. Karena bukan lu yang menentukan semua itu. Maka visi-misi hidup lu, kata bokap gue, adalah beribadah. Karena itu yang diajarkan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan lu, lu gak berhak punya visi-misi. Betul, iya. Dan kalau tidak, lu akan oleng dalam hidup itu. Sebagaimana Victor Frankl, seorang psikolog. Yang sempat di kamp Nazi itu ya. Kamp konsentrasi Nazi. Purpose of a man ya, atau apa, lupa. Iya. Dia kan bicara tentang meaningful. Iya. Orang yang kehilangan makna dalam hidupnya, dia akan cenderung lemah dan bunuh diri. Iya. Ketika orang dipenjara oleh Nazi gak jelas sampai kapan, salahnya apa gak jelas. Akhirnya gantung diri aja deh. Nah, orang kalau di dunia gak tau maknanya apa. Tidak sebab. Maka dia minimal akan melakukan hal-hal yang konyol. Konyol, orang udah, udah punya rumah nih. Ah beli lah rumah yang begini dan begitu aneh-aneh. Udah punya mobil yang termahal. Ah coba lah di sepede pake emas. Itu kan menurut gue hal konyol ya, ngapain mobil lo di sepede pake emas. Udah gak ada perbedaan. Itu orang yang kehilangan makna. Tapi orang beragama tidak akan pernah kehilangan makna. Banyak duit, banyak sedekah. Kelar. Nah, itu-itu yang bikin kemudian ayah gue ngasih tau tuh. Apa maksud lo sholat? Maksud lo beragama itu apa? Karena itu visi-misi hidupnya. Jangan lakukan hal-hal yang tidak ada nilai ibadahnya. Jadi dari kecil emang udah diajarkan bahwa kenapanya pertama. Dan pada akhirnya itu semua emang karena cinta sih. Karena cinta. Karena Allah yang penuh dengan cinta gitu. Dan memang dalam Islam itu kalau kita merujuk kepada Al-Quran. Ayat-ayat yang berbicara tentang hukum hanya 10%. Oke, baru tau nih gue. Hanya 10%. Dan semua hukum dalam Islam dijelasan Al-Quran dalam lanskap cinta. Tidak ada yang berdiri sendiri. Misalnya. Sholat itu untuk menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran kepada sesama mahluk Tuhan. Baik manusia ataupun bukan manusia. Hukum, sholat itu hukum. Tapi tujuannya adalah kemanusiaan adalah cinta kasih. Maka orang yang sholat tapi tetap keji dan mungkar kepada binatang, tumbuhan, apalagi manusia. Maka mereka sejatinya tidak menangkap esensi dari sholat itu sendiri. Nah, hukum tetap ujung-ujungnya tolak ukurnya adalah cinta. Kalau lu melakukan hukum tapi gak penuh cinta, lu berapa. Itu-itu. Makanya orang yang melakukan hukum tapi dia tidak mengetahui cintanya. Maka pertama, semua hukum itu akan terasa berat bagi dia. Lu sholat aja, satu menit itu berat banget. Itu kayaknya, aduh. Iya, iya, iya. Sama kayak gini lah, orang ke gereja lah ya. Iya, iya. Pasti akan berat. Iya, males banget. Aduh gila, gue yaudahlah demi cek list lah ya. Iya, iya, iya. Capek banget gitu dan kayaknya satu jam lama banget. Dan Tuhan tersinggung lu. Gue yakin sih. Tuhan tersinggung lu gitu. Iya, iya. Lu datang dengan mood, apa gak mood gitu. Tuhan kan tersinggung. Dan hukum itu juga pada akhirnya ya mendidik kita untuk mencapai satu goals. Yang sebenarnya Tuhan simpan dibalik hukum itu sendiri. Makanya Tuhan katakan in ahsantum ahsantum lianfusikum. Kalau lu baik, sebenarnya baiknya itu bagi diri lu sendiri. Maka lu harus cari itu. Dimana nih goalsnya. Kalau lu gak temukan goalsnya, beban. Apa maknanya gitu. Ya, you're right. Ibadah yang dilakukan dengan cinta. Maka itu akan begitu menyenangkan. Kata Jaraduddin Rumi. Seperti kalau lu, sholat itu kan pertemuan kita dengan Tuhan bagi seorang muslim. Coba bayangkan lakukan itu dengan cinta. Seperti ketika lu mau menemui kekasih lu gitu. Nah itu. Nah sekarang, kita ketika meminta kepada kekasih kita itu penuh dengan rayuan. Tapi ketika minta ke Tuhan, itu enggak. Didikte. Didikte. Buru-buru. Dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ya akhirnya ya Tuhan kan cemburu kepada kekasih lu gitu. Ingat Tuhan itu maha pencemburu gitu. Dan ketika Tuhan cemburu, suatu hari bisa jadi akhirnya lu menuhankan kekasih lu secara tidak langsung tentunya. So good. Ya, ya ya. Lu taruh kekasih lu di altar tersebut. Iya. Ya. Sehingga kemudian lu akan melakukan segala hal demi kekasih lu. Betul. Padahal konsep kekasih dalam Islam itu adalah seperti segitiga. Tidak ada cinta kecuali cinta segitiga dalam Islam. Oh, buset. Jadi, saat segitiga, lu di sisi sini, kekasih lu di sisi sini, Tuhan di sisi atas. Semakin keduanya dekat kepada Tuhan, semakin dia dekat. Wow. Ya. Makanya gue bilang ke bini gue, enggak ada hukum gue, enggak ada hukum lu. Yang ada adalah hukum Tuhan. Wow. Lu tidak boleh taat kepada gue ketika gue melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Gue KDRT lu, gue maki-maki lu, lu jangan ikutin. Gue ngelarang lu menjalankan ibadah, gue mewajibkan lu untuk tunduk kepada gue, enggak ada. Begitu juga sebaliknya. Yang ada adalah hukum Tuhan. Itu prinsip rumah tangga dalam Islam. Karena kalau yang berlaku hukum salah satunya, enggak akan ketemu. Setiap orang itu punya subjektifitas tersendiri. So good. Ya. Maka titik objektifnya adalah Tuhan. Jadi yaudah, relasinya itu. Dan dengan begitu rumah tangga kita menjadi rumah yang tidak hanya berpeta di dunia, tapi berpeta di surga gitu. Amin. Ya. Gue penasaran sama konsep pahala. Tadi ya, pahala dan amal ibadah gitu. Itu kayak gue penasaran aja, apakah itu seperti poin sistem gitu. Jadi kayak ini yang mungkin gue sendiri sebagai seorang Nasrani, enggak pernah tahu soal si pahala ini gitu. Karena benar-benar kata Habib juga tadi barusan bilang bahwa, no matter what we do, apapun yang kita lakuin, pahala kita itu enggak akan pernah nutupin dosa kita. Karena kita sampai mati pun juga akan terus berdosa mungkin gitu. Tapi bagaimana masuk surganya, tapi ternyata Habib juga bilang, surga itu adalah rahmat dari Allah. Rahmat dari Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kan itu ya, bahayanya kita sangat transaksional sama Tuhan. Dimana akhirnya gue ingin melakukan apapun demi pahala supaya gue bisa masuk surga. Gue pengen ngelakuin, jadi ada agenda di setiap apapun yang gue lakuin. Gue berbuat baik, agendanya adalah supaya gue masuk surga. Pada akhirnya itu kan balik lagi ke diri gue gitu. Gue ngelakuin ini karena gue dapet pahala nih. Jadi kayak ada poin sesuatu, tapi pada saat yang bersamaan, pahala tersebut pun juga kayaknya enggak akan cukup untuk nutupin dosa kita selama berapa puluh tahun kita di dunia gitu. Demi untuk eternitas tersebut gitu. Apa yang di konsep pahala gitu? Ini gue benar-benar penasaran. Gini bahwa setiap segala sesuatu yang kita lakukan di dunia itu pasti ada perhitungannya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak adil kepada kita. Oke. Dalam Al-Quran disebutkan, sedikit dosa yang kamu lakukan ada konsekuensinya. Sedikit pahala yang kamu lakukan ada konsekuensinya. Semua ada perhitungannya, enggak mungkin Tuhan zalim. Oke. Dan kita berharap surga atau takut neraka itu pada batas tertentu enggak ada masalah karena Tuhan yang memperkenalkan itu kepada kita. Lu baik kepada orang yang baik kepada lu itu baik. Enggak. Tapi lu akan jauh lebih baik dan lebih mulia ketika lu baik kepada orang yang enggak baik kepada lu. Nah, Tuhan mengajarkan konsep surga dan neraka itu melampaui dari soal pahala dan dosa itu sendiri. Oke. Nabi pernah bercerita tentang seorang perempuan yang seumur hidupnya jadi pelacur. Tapi di akhir hayatnya dia bertobat dengan ngasih minum anjing yang kehausan dan dia menjadi mulia di sisi Allah. Wow. Selama dia menjalani pelacuran itu ada dosa, iya semua ada perhitungannya dari Tuhan. Tapi dia masuk surga. Wow. Karena ngasih minum anjing yang kehausan. Karena kenapa? Karena lu gak tau bobot pahala yang tersimpan di balik ngasih minum anjing kehausan dari hati si perempuan itu. Sebagaimana lu juga gak tau ketika dia melakukan aksi pelacurannya apakah dia sepenuh hati atau karena keterpaksaan atau jangan-jangan karena sistem yang terjadi pada saat itu yang memaksa dia untuk melakukan itu. Karena itu kita gak pernah tau pada akhirnya konsep surga, neraka, pahala, dan dosa. Karena itu sangat terkait dengan hati yang kita gak tau dalamnya itu seperti apa. Sirina Usama bin Zez seorang sahabat nabi pernah mengejar seorang musuh yang lari dan kemudian ketika kebojok dia bilang saya bersaksi. Allah adalah Tuhan saya dan Muhammad adalah Rasul saya. Kemudian tetap dibunuh. Sampai kabar ini kepada nabi, kata nabi, kamu membunuhnya setelah dia bersyahadat. Iya nabi. Karena saya tau kesaksiannya itu bohong hanya karena gak saya bunuh. Kamu tau isi hati orang lain itu, kata nabi. Gak tau juga. Sejak itu kata Usama bin Zez, andai saya baru masuk Islam sehingga dosa besar saya itu hilang. Kita gak tau isi hati orang lain. Nah pahala dan dosa itu kembali lagi. Juga soal hati. Bobotnya, semuanya itu tidak bisa kita patok. Orang yang memperlihatkan sedekahnya belum tentu buruk. Bisa jadi justru nambah pahala karena memotivasi orang lain untuk sedekah. Orang yang gak menampakkan sedekahnya belum tentu baik, bisa jadi dia punya besutan di hati bahwa kalau gak gue kasih gak makan. Dan itu satu aspek kesirikan. Karena lu merasa yang ngasih makan orang yang ada lu bukan Tuhan. Jadi, maka kata Rabi Ahadawi ya, orang yang cerdas itu orang yang bukan melakukan segala kebaikan karena ingin surga atau menjauhi segala keburukan karena takut neraka. Tapi lakukan semua itu karena rasa syukur kepada Tuhan. Sebagai mana Nabi yang ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, istrinya yang tercinta dan sangat mulia. Kenapa Nabi? Kamu kan udah dipastikan masuk surga. Kok masih melakukan amalan-amalan tambahan. Disebutnya amalan-amalan sunnah dalam Islam. Ya karena aku ingin menjadi Abdan Syakuro, hamba yang bersyukur. Tahu cara bersyukur. Ya. Nah, dan itu percerdas. Karena kalau lu ngejar surga, lu akan dikasih surga. Sedangkan di surga itu ada banyak tingkatan. Tapi kalau lu ngejar Allah dan ngejar Nabi Muhammad, lu udah pasti masuk surga dan bersama Tuhan dan Nabi Muhammad yang itu pasti surga tertinggi. Itu sangat bagus. Makanya jangan kejar surganya, kejar Nabinya. Agar lu di surga bersama dia. Karena masuk surga belum tentu sama dia. Dan kalau di surga gak sama dia, kayak gak ada lu gak rame gitu, gak ada lu gak asik gitu. Iya bayangin kita udah gak bertemu dengan Nabi. Iya, 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 iya. Sepi gak sih di tempatnya. Iya, akhirnya ya udah, ya gimana gitu. Iya, iya, iya. Maka orang yang, kita gak perlu bawa-bawa agama sebenarnya. Orang yang cerdas itu gak ngejar surga. Dia ya ngejar Nabi Muhammad itu, kalau dalam Islam, kayaknya Islam. Jadi, akhirnya, ketika dia melakukan segala sesuatu itu, betul-betul enjoy gitu. Betul-betul enjoy. Itu yang digambarkan bagaimana seorang kasih Tuhan itu, ketika dia melakukan kebaikan. Dia enjoy gitu. Sama kayak ketika kita puasa nanti. Ada puasa yang enjoy, ada puasa yang kepaksa. Kerenahan, kepaksa. Menjalani, paling tidak menjalani sebagai kewajiban. Ya. Bukan kesadaran. Kalau dengan kesadaran tuh enjoy. Dia tetap produktif, dia tetap ceria, dia tetap sebagai manusia pada umumnya gitu. Gak ngerasa gue harus nutup warteg itu, agar tidak mengganggu gue. Enggak, karena lebaran itu adalah hari kemenangan, dan kalau gue menutup semua hal yang bisa membuat gue kalah, maka bukan kemenangan, bukan kompetisi. Jadi biarin tuh. Ya. Tapi gue menang. Atas mereka, atas diri gue sendiri. Gue menang gitu. Dan enjoy, enjoy. Dalam sholat gue belum sampai di tingkat itu, dalam segala hal gue belum sampai di tingkat itu, tapi dalam ziarah kubur gue lumayan merasakan itu. Apa itu artinya? Dulu ketika gue ziarah kubur, itu gue gak ngerti, gue hanya menjalannya sebagai satu amalan. Ziarah kubur itu mendatangi kuburan orang yang sudah wafat. Oke. Orang yang sudah wafat, gue berziarah baca doa untuk kebaikan dia. Oke. Karena kita percaya orang yang sudah meninggal itu, dia tetap hidup tapi pada dimensi yang berbeda. Oke. Begitu kata Quran. Balhum ahya indah robbihim yurzakun. Ya kayak inilah, kayak gue teleponan sama lo tadi, gue di condet, lo di luid. Beda dimensi ruang sebenarnya. Iya. Dan Steve Jobs menggabungkan kita, kenapa Tuhan gak bisa. Iya. Jadi udah. Dulu tapi gue jalani itu sebagai satu amalan. Tapi lambat laun. Gue mulai merasakan kenyamanan di sana. Pertama, gue jadi ingat mati. Dan menariknya, orang yang ingat mati, hidupnya pasti lebih hidup. Lebih bermakna. Karena dia tahu bahwa ntar akan ada mati. Maka ayo isi dan bikin legasi di sini. Iya. Kemudian gue mendapatkan teman-teman yang tiada terkira. Setiap ziarah kubur itu gue ketemu sama orang dengan berbagai latar belakang. Aneh, lucu, pintar, semua. Kemudian yang ketiga, yang paling penting. Gue merasakan kedamaian itu. Gue setiap ada masalah, gue ziarah kubur. Tapi bukan berarti setiap ziarah kubur gue ada masalah. Kadang orang, wah habib ziarah kubur pasti ada masalah. Tapi gue menemukan kenikmatan itu. Iya, iya. Kenikmatan yang sifatnya spiritual yang gak bisa terjelaskan. Tapi gue merasakan damai gitu. Iya, iya. Ketika itu. Dan itulah sebenarnya puncak dari segala amal baik dalam Islam. Oke, oke. Orang yang sudah merasakan kedamaian dalam ibadahnya, maka keasikan dalam ibadahnya, maka dia sudah sampai kepada titik terdalam. Iya. Dari ibadah itu. Makanya dalam sholat itu ada tumak ninah, tenang. Sampai harus dibuat-buat tuh tenangnya. Kalau orang yang belum sampai. Tapi kalau orang yang sudah sampai, dia sangat tenang. Pernah nangis gak? Pas lagi, kalau misalnya Habib sendiri pernah gak? Pas lagi sholat tuh saking nikmat, saking asyik, saking kusyuk. Sampai nangis gitu. Sampai bener-bener kayak... Jiwa kita itu udah gak bisa tahan lagi. Sampai akhirnya kita cuma bisa nangis gitu. Dalam pengertian tertentu iya. Tapi dalam pengertian yang betul-betul genuine nangis enggak. Karena gini, gue nangis masih ketriger. Ketika gue kena masalah, gue sholat iya, nangis. Ketika gue ada harapan tertentu iya. Tapi kan itu masih ketriger oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak intim antara kita dengan Tuhan. Nah ketika intim dengan Tuhan itu, itu yang kemudian beda. Dan gue masih jauh dari sana dan tapi paling tidak gue udah paham tentang hal itu dari yang namanya spiritualitas Islam atau tasawuf. Ada satu pad dalam Islam tasawuf itu yang mengajarkan gue tentang sholat itu begitu. Paling tidak gue udah punya ilmunya dan gue sudah punya cita-cita untuk sampai ke sana. Dan di Islam, niatul mu'min amal lu. Niat aja, kalau telah lu upayakan dan lu gak sampai, maka lu dihitung udah sampai. Karena Tuhan mengukur dari prosesnya, bukan dari sampai atau tidaknya. Itu bagus, itu bagus. Lu masuk surga itu bukan karena amal lu. Ini kontroversial nih. Bukan utamanya karena amal lu. Oke oke. Karena rahmat dari Tuhan. Wuuuuh.